Jadi ada sedikit drama juga yang terselubung dalam proses kita mau ngerilis album nih tadinya Asha udah sempat... Ran hampir ga jadi Ran, pokoknya intinya mungkin Ran akan tetap jalan tapi dia mau cabut dari Ran Rumah siapa ya? Nebeng siapa lagi ya bulannya? Iya bener-bener Tentanya itu ya sebenarnya alasan kalian ya Nah, pertanyaan berikut adalah Emang siapa Ray? Zamm Hahaha Joki Setelah lebih dari 10 tahun gue teman-teman sama Rai, akhirnya gue bisa duduk bertiga dengan personil rantu. Puk tangan dong. Wedeh. Berempat. Dan mereka duduk sesuai. Mas lalu. Mas lalu kayak gini. Mas lalu. S.O.P. S.O.P kita gitu. Rai, Astanino. Hari ini kita bisa tukeran, orang gak akan ngira juga. Dan kalau tukeran juga lo tetap R.A.N. Oh iya. Iya bener. Rico, Astanino. Gue udah pake baju kevas loh. Sering pake kan? Iya. Tapi ada benang merahnya sama salah satu kerjaan gue deh. Si Grind Boys ini. Kita kan bertiga, satu SMA. Oh. Bener. Lu SMA tiga ya? Jis. Jis. Jarang ikut sekolah. Jarang ikut sekolah. Stadion. Si udah ada. Gue tau ternyata Grind Boys itu adalah singkatan juga ya. Bener. Iya. Ceren dulu singkatan. Rico, Wanda. Dan bacanya Grind ya bukan? Grind. Tuh. Guys bukan Green ya. Grind Boys. Dikasih tau. Bener Grind Boys yang bener. Karena kan kita Scotland ya. Asli. Ada dari Scotland. Yoi. Sebelas-belas sama pamungkas gitu ya. Blackpool ya Blackpool. Oh dia Blackpool. Antonasnya Goffard tuh emang British. Hahaha. Terutama Wanda loh. Hahaha. Jadi kita temenan dari SMA juga gak nyangka sih gue bisa. Kerja. Kerja sama mereka lah. Iya. Kalau kalian kan. Sama kita juga ya dulu. Jaman sekolah sih kita jarang banget ngobrol. Kita justru mulai aktif ngobrol tentang musik terutama. Setelah lulus SMA kuliah. Iya. Dan lu ada di kelas? Gua di kelas. Gua masa sangkatan. Ngeband juga gue sama Rai. Ngeband-ngeband nongkrong juga. Dari SMP bahkan kalau misalnya. Dari SMP ya? Oh lu SMP juga? Gua dari TK. Di Alizar. Di sekolah itu. Cuman. Kalau gua ngeband SMP. SMP tapi nongkrong barengnya dari SMP. Semuat sekelas juga ya. Oke. Bestie lah Bestie. Kembedanya adalah kalau kita kan bersatu karena irisannya musik. Kalau Grind Boys irisannya karena bandel ya. Hahaha. Iya sih. Karena sering cabut ya. Iya benar-benar. Sering cabut. Nanti satu episode tersendiri tadi. Oke. Benar-benar. Emang Grind Boys. Dulu kita erat banget juga sama Renda. Iya. Renda tuh sering moto-in kita. Betul. Kalau kita profile-profile foto gitu. Bangung juga dulu sempat. Dulu juga sempat jadi fotografer bangung kita Renda. Pokoknya paling sering di antara karen bertiga Nino sebenarnya. Selalu ada di Instastory. Ya. Vidi. Emang. Luar pekerjaan paling banyak mainnya sama gue kalau di antara kita bertiga. Betul. Betul. Nah yang unik buat gue. Tidak semua orang tuh bisa long last berteman dengan adek kelas sebenarnya. Dulu di saat SMA apa sih yang bisa cocok main sama Nino. Nah pas SMA malah kita gak begitu nongkrong ya. Gue gak pernah ngobrol. Selama gue di Alizar gue gak pernah ngobrol sama Asta. Iya. Kalau gue sama Nino ketemunya lebih ke karena main bola. Iya. Kita sering main bola bareng gitu. Adek kelas-kakak kelas ngadu gitu sering. Tapi kalau gue masa sih emang dari SMP temenan ya sama Nino kita baru nongkrong. Itu gara-gara lagu yang mempertemuan. Jadi sejarahnya gini kok. Ah sih. Waktu itu lagi bulan puasa nih bulan Ramadhan tahun 2006. Kita bikin acara buka puasa bareng. Alizar. Alizar bikin acara buka puasa bareng. Terus ngundang band alumni. Kita udah alumni. Mereka udah alumni nih. Band kita diundang. Lu kelas tiga. Gue kelas tiga. Terus gue lagi suka-sukanya musik. Jadi gue request memang untuk jadi panitia sound system. Karena di rumah gue bokap gue juga suka ngumpulin sound system gitu-gitu. Jadi yaudahlah ini waktunya gue bawa lah nih alat-alat itu ke sekolah. Karena gue ngurusin sound system pasti jadinya ketemu sama band-nya. Band hitam tamu ini kan. Iya. Yaudah. Waktu di backstage gue bilang sama mereka gitu. Gue lagi suka banget bikin lagu nih. Gue pengen rekaman tapi gue gak punya duit. Gue pengen rekaman. Dimana nih baiknya. Iya. Ucapan pertama Asta dalam hidup gue. Di rumah gue aja katanya gitu. Asyik. Sebelumnya gue gak pernah ngobrol sama dia. Oke. Hajir orang kaya. Enggak. Al Izzar itu udah image kaya loh. Dan chapter kaya ada di D. Saya gak juga. Gak juga itu miskonsepsi aja. Asyik. Nah ya pokoknya abis itu dia bilang di rumah gue aja. Kapan katanya? Sekarang. Jadi pulang dari acara itu kita bertiga mau di rumah Asta. Emang gak jusah ini no. Orang baru kenal sama Asta. Gue sebenernya gak basa basi doang sebenernya itu. Oke. Rumah gue aja. Tapi dia gak nyangka kalo gue tuh orangnya gak pake basa basi. Gak terus. Langsung nginep. Langsung nginep hari itu. Lu bayangin gue gak pernah ngobrol sama dia ya. Langsung nginep malam itu juga. Lu ikut? Iya kita bertiga. Bulan Ramadhan. Langsung bikin lagu gitu. Apa. Masih pake Fruity Loops tuh dulu ya. Iya. Cubase lah. Cubase. Belum ada Reason ya? Reason. Itu nama-nama. Jujur gak gak? Software musik. Iya. Benar, benar, benar. Roming barusan deh. Alasan deh. Iya, iya, iya. Gitu. Itu adalah pertama kalinya kita kumpul untuk coba-coba berkarya bersama lah. Terus lanjut. Gak lama kemudian lagunya oh kayaknya enak nih. Iya. Dulu kan masih jaman nge-burn di CD gitu kan. Itu gue tau, itu gue tau. Nero. Nero bener. Buat pal bisin cewe soalnya. Iya. Bikin playlist ya. CD playlist. Terus lagu-lagunya maksudnya didengerin sama temen-temen kita. Bagus, bagus, bagus. Terus kita jadi makin pede kan. Kita bikin lagu-lagu yang lainnya. Terus suatu hari sama temen kita. Kita dikasih formulir lomba cipta lagu. Iya, Indonesia Song Festival namanya. Iya. Karena temen kita itu tau kita suka bikin lagu bertiga. Nih gue udah ngambilin formulir gak mau tau pokoknya kalian bertiga harus bikin lagu ya. Buat ikut kompetisi ini gitu. Yaudah akhirnya kita bertiga bikin. Dan itulah lagu Pandangan Pertama. Wah. Gitu, 2006. Akhirnya ikut festival. Oh di tahun yang sama? Iya. Di tahun yang sama. Festival itu juara dua. Si lagu Pandangan pertamanya juara dua. Dan ya udah the rest is history lah. Iya the rest is history. Kita di contact sama pihak label. Itu karena lagunya demonya nyebar gitu. Di contact pihak label ditawarin untuk bikin album. Akhirnya kita punya satu tahun untuk menyiapkan album. Kita workshop-workshop. Selama satu tahun tuh kerjaannya cuma pulang kuliah. Iya. Ke rumah Asta bikin lagu pulang kuliah. Bikin lagu pulang kuliah bikin lagu. Akhirnya kekumpul berapa. Kayak dua puluhan lagu gitu akhirnya. Terus ya jadi album pertama kita run for your life. 2007. The rest is history. Iya. The rest is history. Yoi. Gue punya album ya. Iya. Thank you. Siapa yang gak punya album itu dulu? Sombong amat. Sombong. Sombong ya? Sidi, Sidi, Sidi. Sidi. Soalnya jaman dulu kalau masih ada. Jaman dulu soalnya kalau pengen denger lagu harus punya album. Iya bener. Bener bener. Berarti lo lulus SMA dulu? Gue lulus paling terakhir di SMA tapi gue selesai kuliah paling pertama diantara. Kita bertiga. Karena gue di DO. Lu sebagai adik gue. Selesai. Selesai kuliah. Gue selesai lebih cepat. Iya. Kuliah dimana? Selesai ya bukan lulus beda ya selesai sama lulus. Sekolah tajir juga. Uang papa habis. Uang papa habis. Ini main tajir nih. Lu gak tau bapak gue ngutang-ngutang. Gue di BINOS. BINOS mana tapi? Sama. BINOS INTERNASIONAL. BINOS INTERNASIONAL. Lebih tajir lagi. Gila gak? Jujur rumah kemang. Jujur rumah kemang. Iya, iya, iya. SMA dikasih mobil sendiri. Ada home recording. Rumah di Bangka kemang. Wah. Sekolah di BINOS INTERNASIONAL. Double degree kan? Iya. Jadi ada sedikit drama juga yang terselubung dalam proses kita mau ngerilis album nih. Tadinya Asha udah sempat. Ran hampir gak jadi. Ran hampir. Pokoknya intinya mungkin Ran akan tetap jalan tapi dia mau cabut dari Ran. Oke. Sebelum kita mau rilis album ya? Karena dia kan harusnya double degree nih. Dia harus kuliah ke luar negeri. Iya. Dua tahun lah ya. Gue udah bilang, gue udah ngomong. Gue gak ikut deh gitu. Karena gue harus kuliah di luar. Dan gak bisa kan kalau gue tinggal kan. Pastinya setahun dua tahun tuh gue cabut. Dan bokap lo pengen banget lo nyelesaikan itu. Iya. Udah. Oke. Gue udah ngomong. Kalian berdua gini kan. Siapa donaturnya ya? Rumah siapa ya? Nebeng siapa lagi ya pulangnya. Ternyata itu ya. Kemudian alasan kalian ya. Kayak akhirnya kita ngobrol baik-baik. Terus akhirnya dia juga coba bantu jelasin ke bokapnya. Akhirnya dikasih. Akhirnya. Coba lihat. Bener-bener masalah orang kaya kan? Bener. Kalau masalah gue dulu. Anjir. Jauh banget nih kampus gue di Karawaci. Kalau dia udah dikasih kuliah luar negeri. Aku gak mau. Oke. Karena gue tuh yang tepat anyway kan. Akhirnya ya. Alhamdulillah. Lu kuliah di? Filsafat UI. Aneh. Keren semua. Keren semua. Rocky Guru. Iya. Tapi gue gak pernah dapet di dosenin bener-bener nama Rocky Guru gak pernah dapet. Karena gue masuk Filsafat tuh tujuannya biar ketemu Dian Sasro aja. Iya. Tapi pas gue masuk. Kalau itu jauh ya. Dian Sasro lulus. Jadi gue gak pernah ketemu juga. Lulus tapi? Alhamdulillah lulus. 6 tahun tapi mentok. Kalau di UI tuh 6 tahun kalau enggak DO. Lalu 6 tahun. 6 tahun gue mentok. Soalnya kan masuk kuliah 2005 ya kita ya. 2005. Sedangkan 2007 Run udah rilis album. Betul. Jadi agak berat kan tuh untuk juggling antara kuliah dengan manggung-manggung. Dan promo-promo gitu. Jadi ya tapi. Alhamdulillah tetep lulus sih. Kalau nama singkatan dijadikan nama grup kalian. Ide siapa? Almarhumah nyokapnya Rai. Nyokap gue. Oke. Karena dulu kita. Iya kita. Kita bingung dulu pengen kasih nama apa. Udah sempet coba-coba. De apa, de apa. Karena kan nyaman dulu kan. Iya. Pada masa itu kayaknya. The Fines. The Strux. The Strux. The Massive juga. Pake D. Iya. Iya bener. Pilihannya kita juga bisa bikin pake D gitu. Iya bener. Tapi pokoknya intinya. Akhirnya nyokapnya Rai. Kayaknya kenapa gak nama panggilan aja. Eh singkatan aja nama kalian. Iya beneran aja. Singkatan kalian. Oh iya juga sih ya. Oh yaudah gitu. Pas album rilis langsung itu deh. Namanya. Oke. Nah bicara tentang satu lingkup SMA. Iya. Ada satu benang merah lagi nih kita. Itu gue punya temen yang. Almarhum anaknya kalian buatin lagu. Adam. Adam Pabumi. Oh iya. Itu. Momon nama Ratih. Betul. Ini temen SMA lu juga. Temen SMA. Oh Momon ini. Tiga juga. SMA tiga. Dia anak band tuh. Gitarnya jago. Oh gue baru tau tuh. Gitarnya jago. Bukan main gitar ya. Gitarnya yang jago ya. Gitarnya yang jago bener. Oh iya. Dia nya gak bisa. Jadi dia gini. Oh iya iya. Oke. Serius lagi. Terus. Terus. Di saat itu tau-tau. Udah keluar videoclip kalian lah. Ya iya. Nah itu. Bisa. Bisa masuk ke project itu atau. Bisa ketemu mereka. Iya. Itu dari mana. Waktu itu jujurnya sih. Dulu kan Joy main bass. Buat kita kan Joy. Sekarang dia kerjanya. Dimas Joy. Dimas Joy. Apa. Dia dulu juga ngebantu jadi salah satu orang management kita juga lah ya. Jadi kayak semacam brand manager atau creative director gitu. Nah. Waktu kita. Mau bikin videoclipnya. Mau bikin videoclipnya. Si Joy juga ngasih ide. Kayaknya lagu ini cocok deh semangatnya. Ditempelin. Untuk. Bisa nyemangatin momon sama Ratih juga. Benar. Maksudnya ditempelin dengan sebuah cerita ya. Terus akhirnya dia contact. Terus kita ketemu sama mereka. Ya itu. Dibikin lah videoclip itu. Lagu melawan dunia. Iya. Yang. Ya. Kita pas syutingnya juga cukup haru ya. Karena ya kita gak bisa ketemu dia langsung kan. Karena dia. Harus ada ruangan sendiri. Tapi syutingnya di rumahnya dia tuh. Iya. Oke. Tapi tetep ada ruangan yang kita lewat kaca doang kan. Kita foto sama dia juga. Lewat kaca doang. Dan yang paling nyes itu adalah. Beberapa? Tiga hari ya. Iya. Beberapa hari setelah music video rilis. Tiga hari setelah rilis. Setelah rilis. Adamnya berpulang. Iya. Jadi kayak. Wow. Itu ya. Dan terutama buat momon sama Ratihnya itu. Mungkin. Memori terakhirnya ya. Maksudnya kayak kado terakhir buat Adam. Dan itu kan. Video klip. Dan sebuah lagu itu. Seramanya ya. Iya betul. Jadi itu kalau. Kita kayak. Punya satu. Itu. Kenang-kenangan bersama lah. Sama Ratih. Sama Momon. Jadi. Sampai kapanpun. Jadi kayak. Apa namanya. Bondnya. Bondnya. Beda gitu. Dan kita juga waktu itu. Mensosialisasikan. Picu Warrior ya. Oh iya. Jadi memang. Pentingnya itu. Di Picu itu. Picu itu. Nicu. Nicu ya. Nicu ya. Nicu ya. Iya. Iya iya iya. Biayanya gede banget perharinya. Betul. Iya. Jadi waktu itu menggambang dana. Dan. Mengajak orang juga untuk. Nyumbang. Untuk banyak sekali orang-orang yang. Apa. Anaknya harus. Dirawat di situ gitu. Iya betul. Iya. Ada banyak. Anak-anak yang case-case nya tuh. Jarang gitu. Biayanya sangat-sangat tinggi. Sedangkan. Ya misalnya kayak Momonah Merhati aja kan. Alhamdulillah mereka. Cukup berada ya. Tapi buat mereka aja tuh. Berat gitu. Bayangin anak-anak yang orang tuanya dari. Keluarga-keluarga yang. Kesulitan gitu. Itu pasti. Strugglenya. Berat sih. Sulit. 2016 kalau jadi salah. 2016. Iya. Itu karena terakhir kali kita ngerilis. Album ke. Disitu. Kita masuk ke topik itu saat ini. Kenapa kalian memerlukan waktu cukup lama. Untuk rilis album lagi. Untuk rilis album. 8 tahun. Karena manggung Pak Riko. Banyakan manggung. Kehasilkan manggung sebenarnya. Alhamdulillah. Tapi. Tapi juga sebenarnya ada. Pandemi tuh. Nah pandemi tuh. Anggap aja. 2 tahun 3 tahun tuh. Hmm. Jadi mungkin 8 tahun dikurang. 3 tahun. 5 tahun lah. 5 tahun. Tetap lama sih. Tetap lama sih. Karena sebelumnya. Jenda antar album tuh 2 tahun sebenarnya. Ya tapi jujur emang. Masalah. Bukan masalah sih ya. Maksudnya challenge utamanya tuh. Adalah nge-manage. Kapan kita bisa workshopnya. Karena kita harus manggung terus. Sesuatu yang kita syukuri. Tapi ya. Ternyata. Jadi. Semacam. Apa ya. Buah si Malakama. Buah si Malakama. Buah si Malakama. Untuk kita. Berkarya untuk album yang baru ini gitu. Ya. Di luar juga. Maksudnya kita bertiga ada. Project-project di luar. Masing-masing. Ya. Masing-masingnya juggling itu semualah gitu. Betul. Untuk nemuin feel yang tepat. Karena kita juga tidak mau memaksakan kreativitas gitu. Ya. Nah. Tapi akhirnya kita merasa out itu kayak. Kayak udah kelamaan deh. Dan kita gak mau jadi band yang jatohnya kayak cuman band nostalgia gitu. Maksudnya. Iya. Karena band-band yang masih ada nih di panggung. Tapi udah lama gak ngerilis karya baru. Ntar kan jatohnya jadi kayak band nostalgia. Iya dateng buat nonton kita nyanyi pandangan pertama. Iya. Gak di hati. Gak di hati lagi. Kita pengen punya karya yang baru-baru lagi. Sampai lagi. Iya. Walaupun sih kita tetep. Gak masalah sih dari orang-orang happy-happy aja gitu. Iya. Tapi kita kitanya yang batinnya kayak enggak sih. Kita harus punya karya-karya yang baru. Akhirnya. Ya bikin lah. Ya tapi lagu ini. Eh album ini juga lama banget. Kita bikinnya tiga tahun prosesnya. Ya karena pandemi itu juga. Betul. Iya. Karena pandemi juga. Jadi kayak waktu pandemi kan kita otomatis juga lebih susah ya untuk berkelompok kerjanya gitu. Iya. Online segala macem ya. Online terus abis beres pandemi pun tiba-tiba geliat industri musik juga langsung balik ke off air. Manggung lagi. Wah itu marah sih. Setelah pandemi itu bener-bener demand tuh gila banget sih. Wah duit masuk lagi, duit masuk lagi. Iya Alhamdulillah. Makin tajir nih kita sih. Amin. 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 Tapi akhirnya gak bisa nih kayak gini terus. Kita akhirnya memutuskan untuk bikin kayak semacam kayak workshop camp gitu. Iya. Beberapa kali. Di Puncak sama di Bali ya waktu itu ya. Kita kayak spend beberapa hari. Udah disitu aja bikin lagu, bikin lagu, bikin lagu gitu. Dan akhirnya terkumpul lagu-lagunya. Total 30 lagu-lagu yang kekumpul. Yang kekumpul. Dikurasi akhirnya di album nanti ada 12 track tapi 11 lagu. Satunya intro. Intro. Oke. Nah yang cukup menarik gue liat di Instagram kalian secara artwork. Juga konsep banget nih. Iya. Iya konsepnya cinema ya. Karena judul albumnya Teater Nestapa. Teater Nestapa. Ada Curtis Biosco. Iya. Terus juga yang dipilih Reza Rahardian. Iya. Konsepnya gimana tuh dibalik itu untuk pemilihan konsep si album baru ini. Jadi setelah kita ngumpulin materi yang ternyata ada 30 lagu itu. Iya. Kita denger-dengar ulang. Entah kenapa hampir mayoritas dari karya-karya yang kita buat. Kayaknya sedih nih temanya. Padahal kita gak ada rencana awalnya untuk bikin. Kita bikin album yang kesedihan yuk gitu. Gak ada. Kita bikin aja. Pas denger. Eh kok sedih semua ya. Mungkin Basian Pandemi kali ya. Basian Pandemi. Iya. Pasti beda tuh. Betul, 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 betul. Ya udah. Kayaknya kita bikin judul albumnya Teater Nestapa aja. Nestapanya karena itu tadi. Kesedihan, kesedihan. Kesedihan, kesedihan itu. Tapi teaternya adalah kita ngerasa kalau misalnya lo denger lagu terkadang lo suka blend in sama liriknya dan lo kayak ngerasa ada di dalam kisah itu kan. Betul, betul. Kayak lo jadi pemeran utama dalam kisah hidup lo sendiri sebenernya. Iya, iya, iya. Kayak cerita-cerita di lagu yang mungkin akhirnya lo sambung-sambungin sama cerita dalam hidup lo gitu. Nah kita pengen pendengar kita tuh nanti kayak gitu ngedengerin album kita gitu. Jadi kita anggap mereka masuk album kita tuh kayak masuk dalam sebuah teater gitu. Asik. Kita niat banget sih maksudnya bikin ya itu artworknya kayak dari tiket bioskop terus semua music videonya kita treatnya sebagai kayak short movies gitu. Kebetulan kalau yang single pertama kan langsung dua tuh rahasia satu dua itu berkesinambungan tuh video klubnya sebenernya kan tentang kisah cinta segitiga. Jadi ada satu dari point of view sini, satu point of view sini gitu terus nanti single-single berikutnya juga kita treatmentnya kayak short movie juga. Terus kalau misalnya yang Reza Radian tuh. Iya. Itu sebenernya album preview. Iya trailer. Jadi kalau ibaratnya karena kita konsepnya teater nesapa terus semua cinema-cinema gitu. Kalau sebuah film kan pasti ada trailernya dong. Betul. Dan kita anggap album ini kayak jualan film jadi kita bikin trailernya gitu ya. Kita kerja sama Alhamdulillah bisa sama Mas Reza Radian. Sebenernya hadir di album ini hanya untuk menceritakan ada apa aja sih di dalam album ini gitu. Dia jadi narator juga nanti jadi kayak di video clip-video clip-nya semua ada. Kita akan nganterin. Narasi dia gitu. Setiap video clip-nya? Iya. Rencananya gitu. Kemarin si Clarice jadi modelnya berarti? Iya yang Razia. Razia. Razia satu, Razia dua. Dua-duanya ya. Oke. Setelah ini akan ada rilis video clip lagi? Akan rilis video clip lagi karena albumnya sendiri kan akan mulai rilis tanggal 23 Oktober. Nanti waktu albumnya rilis kita punya single baru yang jadi Focus Track barengan sama album rilis. Lagunya bareng sama Salma, Sal Sabil. Kita minggu depan mungkin bisa jadi rilis ya. Iya ini minggu depan kayaknya kurang lebih ya. Lalu tiga. Iya kita featuring Salma, Sal Sabil. Oke. Itu berarti video clip ketiga? Eh bukan video clip? Benar sih. Music video ketiga dari album ini. Itu bahkan konsep video clip-nya juga short movie juga. Action tapi. Yoi. Action. Action ada sedikit komedinya lah gitu. Ada Jason Statham ada? Ada. Eko Wise. Iya bener. Kita metok sih. Metok bener bener bener. Iya berarti tanggal 23 nanti jam berapa? Si 0. Kalau albumnya 0. Kalau albumnya 0. Spotify ya. Video clip-nya paling malem ya. Biasanya jam 7 malem gitu. Oke. Video clip-nya. Dan rencananya setiap lagu akan ada video clip atau? 5. Kalau ada waktunya. Kalau ada waktunya. Coba banyak. Coba banyak. Ini aja per syuting ini tadi udah besok berangkat ke. Bikin music video sekarang sama jaman kita ngerilis album terakhir kali. Jauh banget harganya. Oh iya ya. Jauh banget. Dulu mungkin bikin music video di bawah cepe kali ya. Sekarang udah minimal banget. Sekarang cepe tuh dapetnya ya yang sederhana sekali ya. Kayaknya. Ya apalagi dengan konsep-konsep yang niat ya maksudnya. Sinematik juga ya. Aktor-aktrisnya juga milihnya yang gak main-main. Udah invasi 8 kali kan soalnya kan dari terakhir kali kita rilis album. Bener. Jadi ya lumayan emang ini big budget sih. Maksudnya kita program album ini. Ya. Dan at the end walaupun di industri kita masih-masih udah hampir kenal semua orang. Tetep rate gak bisa bohong ya. Gak bisa. Kan kita juga kalau misalnya orang pengen ngajak kita kerja sama juga. Harapannya kan juga. Betul. Iya. Jadi kita juga gak pengen kayak gitu ke orang lain. Begitu liat mood board. Berat sih nih. Kayaknya sekian. Iya bener-bener. Itu udah kalau udah ngirim idenya abis meeting sama directornya gitu sama produsernya pasti udah. Doa-doa aja abis. Menurut gue harga temen tuh harusnya lebih tinggi dibanding harga normal. Harusnya. Karena kan lo pasti pengen dari temen lo sukses. Pengen dari temen lo untung ya kan. Setuju. Berarti kita jangan cari yang temen deh. Bener. Bener-bener. Tapi renda kayaknya jangan deh dipakai. Foto lagi deh. Eh tapi renda sih sering ngasih harga temen sih. Betul gue juga. Iya. Dia yang penting abis itu makan aja. Bahkan beberapa bisa mundur malah. Siap-siap digangguin aja di telpon. Oke berarti ya gue sih apa namanya. Kemarin juga sempet dikasih postingan story. Sama lo gue posting di story. Oh iya thank you thank you. Dan itu juga. Terima kasih ya. Anemunya gue lihat oke. Dan semoga di tanggal 23 nih. Amin. Amin amin banget. Tegang banget sih sebenernya kalau gue sih. Karena rasanya ngerilis album ini tuh kayak ngerilis album satu. Karena udah lama terus kita konsepin banget. Terus juga karena waktunya lama jadi gak terlalu ada beban untuk. Deadline. Ya setuju. Bikin lagu-lagunya lebih nothing tools juga. Jadi kayak ya udah. Excited banget gitu kalau gue. Iya. Itu juga terjadi gue di walaupun skala kecil ya. Gue di business clothing loh. Jadi gue kalau merilis sesuatu itu kan juga karya kan. Betul. Gue juga ada di hati ini market terima gak ya. Ada tegang-tegang edi. Iya benar. Pasti-pasti. Walaupun pada ujungnya sih ya itu walau walam ya. Iya benar. Kita cuma bisa punya kontrol akan effortnya. Tapi ya resultnya ya biarkan berbicara dengan. Cuma yang penting kan effortnya 100%. Maksimal 100%. Kemarin ada pertanyaan lucu dari gue lupa siapa ya. Gue lagi duduk terus tiba-tiba ada yang nanya. Gimana album baru lo. Lo sekarang udah sangat beda sama generasi yang dulu. Lo gimana menanggapi bikin karyanya katanya. Apakah lo tetep. Lo pengen fanservice. Atau idealisme katanya gitu. Kayaknya kalau kita kemarin berangkat dari ngerjain album yang terakhir ini. Fanservice kita adalah ngasih yang terbaik. Tapi tentunya yang nomor satu adalah kita tetep bikin apa yang kita suka dulu sih. Karena kan sekarang kayak dengan adanya tiktok dan segala macem gitu kan. Kayaknya pola orang berkarya tuh jadi ada macem-macem gitu ya. Setuju, setuju. Pengen banget bikin supaya viral. Jadi mereka bikin hooknya yang penting. Ravenya doang gitu. Sisanya yaudah gitu. Pokoknya yang penting viral dulu deh. Kalau kita kayaknya masih generasi milenial sih yang sekarang masih survive di era gen Z. Sudah. Jadi. Bener-bener. Bicara tiktok. Tapi kita mah se-idealis-idealisnya run. Iya tetep-tetep nge-pop. Masih aman. Emang anak pop banget juga gitu. Maksudnya tuh kayak gak melulu jadi kayak ibaratnya nih ekstrimnya ya. Wah kalau di tiktok koplo. Pokoknya lu bikin apa-apa di koploin pasti meledak deh. Ya kita mungkin kalau itu bukan genre yang menurut lu sesuai untuk run ya kita gak buat. Tiktok kan gue berharap bisa lihat video klip kalian yang baru atau tiktokeran lah. Jujur joget Fadel. Betul gak? Jujur 4 juta view. Iya. Adik gue terapai begini. Masuk kereta ya? Iya masuk kereta. Masuk kereta. Abis dari Bandung tuh kita pulang-pulang manggung. Abis dari Bandung. Cuma emang gue lihat gak banyak sih musisi yang berani eksplor mengemas ada komedinya gitu. Itu yang mikirin itu siapa tuh? Ya barengan sih kita masuk. Kita emang sadar ya bahwa kita kayak Nino bilang tadi kita generasi milenial sebenernya. Yang main tiktok tuh buat kita juga masih belajar. Kita baru belajar. Sebenernya natural sebenernya. Kalau Gen Z kan sekarang kayak gampang banget gitu. Bener. Kita tuh perlu beradaptasi dengan itu gitu. Kita tuh udah di titik jalan-jalan kayak dulu kita ngeliat orang tua kita kayak, Yaelah pak bu ngapain sih bikin facebook gitu. Iya. Bener bener. Mungkin sekarang kalau Gen Z ngeliat kita, Yaelah om ngapain sih pada bikin tiktok. Iya kadang-kadang suka ada tuh. Ngakak gue ngeliat om-om main tiktok gitu kayak. Ya banyak-banyak. Lu juga kayak gitu. Iya. Iya nah tapi ya emang ke arah sana dan tiktok tuh juga bilang ke kita bahwa mereka tuh music discovery platform ya. Jadi mau gak mau emang kalau kita mau mempromosikan musik selain kayak datang ke media kayak gini atau main ke radio gitu. Salah satu yang paling efektif adalah di tiktok. Dan tapi kan kalau misalnya kita di tiktok tuh cuma isinya si produk yang lagi kita jual. Lalu aja kan orang juga. Iya harusnya dia gak kena kan. Iya harusnya dia gak kena kan. Iya harusnya dia gak kena kan. Intinya si akun itu harus jadi temannya mereka juga gitu. Bener. Baru mungkin nanti orang kayak setelah tertarik dengan kita, dengan grupnya baru kayak, Oh mereka lagi jualan apa sih gitu. Iya. Masuklah kesitu ke lagu. Ini sih yang paling menyenangkan dari ngerilis album ini selain kita akhirnya punya album baru. Iya. Tapi ini jadi kesempatan kita buat belajar lagi sih. Asli. Karena kita rasa ini gak akan berhenti ya. Maksudnya siklus seperti ini akan berjalan terus. Ntar 5 tahun lagi kita rilis album lagi. Mungkin aja udah berubah lagi caranya. Jadi kayak. Bener, bener, bener. Cara marketing ya. Everyday I learn something new. Harus, harus. Iya bener, bener, bener. Nah kalau secara karakter musik dan juga genre ya gue kan agak awam dikit nih. Iya. Gue melihat kalian kayaknya kompetitornya paling GAC. Ada lagi gak selain itu? Iya maksudnya satu kolam tuh. Iya, iya. Mungkin kita di kolam yang sama. BAC, Malik. High Five. High Five. Mungkin juga di dunia podcast. Model. Dunia model ya. Model ya. Bener di dunia model. Di dunia podcast gitu kan kayak orang pasti mungkin penonton tuh banyak yang mengotak-ngotakan kayak. Oh Green Boss nih pasti kompetitornya BKR nih. Karena sama-sama suka ngomongin hal yang cowok-cowok banget gitu misalnya. Bener, bener, bener. Tapi kan dibalik itu kan. Temenan. Temenan gitu ya. Kayak gitu juga aja sih. Semua ya. Karyanya gak peduli juga sih karena. Iya. Spontan aja gitu apa-apa yang kita bikin gitu. Tapi gue buka sedikit deh. Iya. Itu betul tadi yang Nino bilang. Iya. Tapi setiap industri ada beefnya. Ya pasti ya sebenernya. Mungkin di kolam kalian gak. Tapi gue cukup yakin musisi bahkan level senior mungkin ya. Kayaknya gue mikir dua kali kalau collab sama dia. Karena di podcast ada. Oh gitu. Ada banget. Coba-coba. Hint aja Hint. Gue sama Jimmy Kimmel jujur. Jimmy Fallon? Enggak. Tapi itu terjadi. Sama Jimmy Danger kali. Jimmy Danger. Bener. Punya podcast juga. Bener. Abang-abangan mentok tuh. Abang-abangan. Coba-coba maksud gue lu mention podcast itu terjadi sebenernya. Tapi kalau misalnya di kita gue ngeliatnya ya. At least yang tadi kolam itu. Yang temen-temen kita itu ngerasanya bukan beef. Tapi lebih ke kompetisi sehat. Iya. Ketika misalnya kita ngeliat nih. Oh si ini abis ngeluarin album. Kita jadi kayak. Jadi oh kita harus bisa juga nih bikin. Mungkin kalau bisa lebih bagus dari dia atau gimana ya. Maksudnya kayak. Tetap mindset itu ada gitu. Mindset kompetisinya. Tapi ya kita semua. Saling support sih. Kita ngerasanya. Iya bener-bener. Karena. Kalau nggak saling. Apalagi. Ya kalian jasa lah kan. Iya. Kayak gitu. Enak. Pasti benar-benar. Jadi. Kita keluar topik dari album nih. Oke. Gue mau cross check ke Astaman Nino. Gue mau tanya sesuatu tentang Rai. Apa itu boleh? Gue pernah. Di interview sama Kiki Ucup. Di sebuah podcast gue lupa ada apa gitu. Sampai satu topik. Gue setiap orang sukses itu. Pasti punya dosanya. Oke. Michael Jackson operasi. Emang dosanya? Emang dosanya? Ya maksudnya ya. Keanehan lah. Ya keanehan. Ya Michael Jackson kan kayak. Ya operasinya. Kan dia kan tapi operasinya kan karena kecelakaan kan. Emang ya? Gue gak tau. Ya udah kita lagi ngebahas Michael Jackson. Oh iya ya. Less in peace lah udah lama. Iya benar. Pokoknya ada siapa-siapa. P. Didi. P. Didi. Jujur. Itu tetap terlalu ya. Iya benar. Tapi emang dia terlalu sukses juga. Iya. Benar. Ya dulu seleng dengan. Narkobanya. Iya. Semua orang sukses pasti ada. Ya Jordan suka judi. Hmm gitu. Gue mention sama dia. Judul gak tapi itu Jordan? Udah gak. Sekarang kayaknya iya. Makanya dia pake second account tuh pokok aja. Hahaha. Gue mention sama Rai. Gue bilang gini. Cub. Gue gak terlalu sering ketemu memang. Tapi setau gue Rai orangnya lurus. Hmm. Ngerokok gak? Ya. Family man. Amin. Dia yang gue tangkep saat itu dia bahkan minum pun enggak. Hmm. Ada gak kebandalan dari dia? Coba. Astaga. Jujur gak ada. Tuh kan. Bener. Iya emang gak ada sih. Karena Rai tuh. Gak ada yang kita tau ya. Jangan-jangan kita pun juga gak tau gitu. Itu yang setau kita ya gitu. BDD. Cuman emang. Amit-amit ya Allah. Amit-amit. Amit-amit. Knock the wood. Belum suka ngoleksi baby oil kan. Tapi tadi off cam di luar. Rai bilang gini. Gue memang kalau image dari luar itu justru memang suka kebalik. Gue ini kan hip hop apa. Disangka gue yang bandel nih kok. Iya. Dari dulu gue sering banget. Padahal Asta. Pertanyaan berikut adalah. Emang siapa Rai? Hahaha. Astani emang. Eh gue gak bohong ya. Apa? Ada satu episode di Grind Boys. Bintang tamu gue Adit Insomnia apa. Hmm. Lagi Basran. Kesebut Nino. Kena. Sama Goffar. Goffar ya lu. Maren Goffar. Gue bilang. Wah Nino legend kok. Hahaha. Wah legend. Goffar udah ngomong legend. Itu sesuatu tuh gue bilang. Yang bener lu. Gue belum pernah ketemu dia lagi. Hahaha. Lu mau liat aja Goffar tuh. Iya. Kembalikin tapi orang-orang tuh sering banget ngira gue yang karena. Mungkin hip hop. Iya bener. Sama Rai itu dari lu selalu dikira giting. Iya. Matanya emang gitu deh. Iya. Jadi kalo misalnya kita lagi manggung. Tapi kebetulan hari itu penontonnya banyak cowok. Dia jalan. Papasan. Pada gini kek. Wih bang mata asik bener bang. Hahaha. Sayu-sayu gitu ya. Padahal emang ini lagi gak ngantuk juga sih. Enggak. Seger nih. Seger. Cuma imajinya seperti itu. Mungkin gitu ya. Ternyata enggak. Gue naturally high. Asik. URBEN LEGEND. URBEN. URBEN kan ini dulu. Oh yaudah. Jangan-jangan. Sorry ya. Gak apa-apa gak apa-apa. Gak apa-apa gak apa-apa. Tapi sebagai balancer kalau gue bilangnya. Wah. Gue sama Rai kan lurus. Lu jangan. Hahaha. Enggak. Kan dulu. Dulu-dulu. Dulu-dulu. Pernah muda. Pernah muda. Maksudnya lebih beri kaliku lah. Kehidupannya gitu. Iya iya iya. Asta ini pernah lah. Sekali. Seumur hidupnya. Akhirnya mencoba untuk kayak. Eh yaudah deh. Oke gue kendorin lah. Semua yang biasanya gue tahan-tahan. Bareng waktu itu ya. Bareng-bareng semuanya. Baru rilis album kayak. Yaudah lah. Kita. Minum-minum cheers-chairs gitu. Oke. Zaman dulu ya. Zaman dulu banget. Ini waktu 28 kali. Waduh. Dia minum paling ya segelas. Dua gelas lah ya. Ulang ya. Muterin budaran HI delapan kali. Eh. Naik turun lagi. Eh semanggi sorry. Semanggi. Naik turun lagi. Jadi dia mau pulang ke rumah. Dulu masih ada pom bensin kan di tengah situ. Betul. Dan belum ada flyover yang langsung gitu kan. Iya iya iya. Ape bensin lo abis kan. Iya. Dia muter. Kok gue gak nyampe-nyampe ya. Muter dia turun. Naik lagi. Turun. Naik lagi. Terus gue menino kan. Kok kita gak nyampe-nyampe. Gue tau yang ada di benak dia. Gimana zat yang lain ya. Minum aja lu begini. Betul gak? Betul dong. Iya iya iya. Maksudnya kan. Dulu. Ini gue juga dulu bang. Dulu. Yang kayak gitu-gitu biasanya zatnya agak berbeda tuh. Yang betah di jalan lama-lama. Iya 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 iya. Tapi kalo pom bensin masih ada tuh sudah lama banget. Lama banget. Iya iya iya. Lama banget tuh. Dokter PM. Bener yang di atas. Presiden masih SBY. Banyak tau nih genzi-genzi. Dokter PM itu dulu dramernya bekas gigi. Rona. Rona. Keren tuh video salah satu paling keren menurut gue. Iya. Di Indonesia. Fokalisnya Erwin Moron. Bener. Bener. Pake Tato Emporiri. Iya iya. Video klipnya. Gitarisnya Marcel Ada Band. Bener. Ini kayak gimana main kuis. Tapi by the way balik lagi. Gue optimis. Runnya ditungguin banyak orang juga. Amin. Amin. Apa namanya. Sulap tiba-tiba. Tiba-tiba. Tiba-tiba ada minum. Sat. Sulap-sulap. Di editnya nanti tiba-tiba tang gitu ya. Bisa. Bisa. Nantinya ngasih dia nih. Nanti jalan. Tuk-tuk-tuk. Setelah album. Apa lagi agenda berikutnya. Yang scoopnya cukup besar. Ya mungkin album ini. Pengen kita bikinin showcase spesialnya sih. Kayak. Kita belum pernah bikin album. Terus kita bikin konser. Khusus buat album tersebut gitu. Oke. Jadi mungkin kita kan. Teater Mastafa ini kan. Konsepnya kan. Tadi lu bilang sendiri. Kayaknya. Cukup. Apa namanya. Cukup unik ya. Cukup spesifik. Jadi kita pengen. Setelah albumnya rilis. Kita pengen explore. Bikin showcase dari si Teater Mastafa ini. Turbioskop. Turbioskop. Bisa jadi. Rencananya kapan? Jalannya? Belum tahu. Rencananya baru dibikin pas lu nanya. Tapi serius karena kita. Ya ini masih. Fokus banget untuk bikin si. Ngerilis si albumnya sendiri. Dengan semua. Rentetan. Postingan apa-apa segala gitu. Jadi pas albumnya sendiri udah keluar. Mungkin baru kita. Next nya mikirin. Si showcase. Teater Mastafa nya sendiri. Gimana. Tapi. Itu emang ada di benak kita ya. Maksudnya. Kalaupun kita mau. Bikin. Hearing. Atau showcase. Apa itu. Karena emang konsepnya Teater Mastafa. Bioskop. Mungkin di dalam bioskop. Konsernya gitu. Oke. Jadi seru kan. Semoga gue bisa hadir ya. Amin. Lo pertama kali cipokan ya bioskop gak gue? Mobil. Taksi. Taksi. Karena gue gak seperti Asta yang punya mobil ya. Di jaman. Di taksi. Nanti ada bapaknya dong. Ada bapaknya. Keren. Ada bapaknya. Presiden taksi bukan? Tiffany. Wah tempat Dustin lahir. Dapat Dustin lahir. Dapat Dustin lahir. Dustin Tiffany itu namanya diambil dari taksi. Benar. Benar benar. Ibunya dibawa ke rumah sakit naik mobil itu. Keren. Gue baru tau. Benar. Nah gue kenapa mau nonton? Karena salah satu temen yang gue cukup sering berkomunikasi. Gue seinget gue ya. Gue gak pernah nonton kalian bertiga manggung. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Tenang. Itu terjadi gue sama Ari 420. Gua temenan bertahun-tahun. Belum pernah liat 420 panggung. Belum pernah ngeliat dia nyekir di atas panggung. Belum pernah. Terus. Jason Ranti belum pernah. Padahal ya main rumahnya apa. Nah. Kalian kalau di bioskop. Gue bisa ikut hadir. Cuburang lo maunya dingin-dingin doang. Emang. Gak mau panas-panasan lo ya. Ya tapi kita belum pernah ngundang dia nih local fest ya. Di festivalnya. Belum. Parah sombong ya local fest ya. Parah. Bukan. Kita sebenarnya emang nunggu album baru kalian. Oh. Sementara udah gue mau masukin list. Eh kayaknya menunggu album baru deh nanti. Dari 8 tahun lalu berarti list kini. Iya. Itu udah masuk. Bener kan? Iya. Gue belum mau nih. Gue belum mau nih nunggu album baru nih. Oh ini pas lagi masa promo nih. Biar murah nih. Biar murah. Aaaa. Halo Vino. Gue justru lebih sering berinteraksi sama Vino. Iya. Basket dari basket ya. Manajer kita. Basket juga gue udah konveksi kan. Oh iya. Jadi geng-geng sepeda Nino bikin baju. Iya. Dia lagi fokus tuh konveksi tuh. Dia bogor kan? Iya. Gue juga di bogor. Jadi gue doain Ran makin berjaya. Amin. Ya Allah. Semoga sehat terus buat kalian bertiga. Itu paling penting. Karena menurut gue yang cukup unik gue juga mengalami ya. Kalian temenin dari SMA nih. Iya. Itu menurut gue value tersendiri sih. Mungkin ada yang mau disampaikan dari Rai. Asta Nino buat. Teman-teman yang akan mendengarkan album kalian. Karena lu confess. Udah ngasih kesempatan kita. Kita pengen ngelakuin cara yang agak beda nih. Asta yang ngomong. Kalau gue marahin ngomong-ngomong dimanaman udah biasa aja. Ngomong. Tuh situ tuh kameranya tuh. Ya tungguin aja album Ran. Teater Senapa. Karena ini. Ini album yang. Pura-pura doang. Pura-pura deg-degan. Pura-pura deg-degan dan pura-pura kaku. Padahal aslinya man. Settingan. Ya pokoknya ini album yang sangat berarti banget buat kita. Karena udah 8 tahun ngerjainnya. Konsepnya juga menurut kita mateng banget. Apa namanya. Semoga bisa diterima dan. Ngeblank gue. Dan ngeblank gue. Iya. Pokoknya. Dengerin. Ya pokoknya. Keep yourself updated. Jangan lupa untuk. Ikutin sosial media kita di atran4yourlife. Nanti semua info nya akan diberikan disana. Album Teater Senapa. Rilis tanggal 23 Oktober 2024. Ya Sir. Lofes. Yang satu ini judulnya adalah rahasia dua. Rahasia satunya nanti. Dengar di DSP. Kalian aja ya. Hehehe. Eh. Eh. Harusnya cinta tak begini. No. Raga gani gani di baruku. Yee. Bukannya senyum sendiri. Aku malah pusing. Mikirin kamu. Yang sedang bersamanya. Bersandar menjadi hangat pelatuknya. Di saat aku yang juga kau cinta. Harus sembunyi hanya untuk bertemu. Meski aku ini hanya rahasia Perbagi waktu dengan dia Tak ingin semua rahasia Sia, sia, sia Meski aku hanya orang kedua Perbagi kamu dengan dia Tak ingin semua rahasia Sia, sia, sia Lelah Mencintamu diam-diam Kadang hati jadi geram Membayangkan engkau bahagia Saat kau bersama penyak Bersandar menjadi hangat melukan Di saat aku yang juga kacitan Harus sembunyi hanya untuk bertemu Oh, meski aku ini hanya rahasia Perbagi waktu dengan dia Tak ingin semua rahasia Sia, sia, sia Meski aku hanya orang kedua Perbagi kamu dengan dia Tak ingin semua rahasia Sia, sia, sia Baby boo, pilih aku bantau dia Kehilangan kamu satu-satunya fobia Ku bukan sepenang, mencubu uang tabungan The devil bring me, promise you're my only one Oh, lelah jadi rahasia Cintamu dan dia Hatiku tak kuasa Melihat kau dalam peluknya Meski aku ini hanya rahasia Berbagi waktu dengan dia Tak ingin semua rahasia Sia, sia, sia Meski aku hanya orang kedua Berbagi kamu dengan dia Tak ingin semua rahasia Sia, sia, sia Lelah jadi rahasia Cintamu dan dia Tak ingin semua rahasia Sia, sia Thank you, LocoFest